Karyawan yang tengah berjaga di meja kasir di sebuah minimarket di jalan Dr. Setia Budi, pemulang Tangerang Selatan Pantan ini, tiba-tiba dihampiri seorang perampok. Perampok ini sudah membekali diri dengan celurit dan langsung mengancam karyawan minimarket. Pelaku meminta korban menunjukkan berangkas tempat menyimpan uang. Pelaku diduga telah lama mengincar minimarket ini karena beroperasi 24 jam. Pelaku yang beraksi diduga berjumlah dua orang. Para pelaku awalnya berpura-pura hendak mengambil uang di mesin ATM di dalam minimarket. Setelah melihat situasi sepi, pelaku pun langsung beraksi. Akibat perampokan ini, korban yang sempat berusaha melawan dan menarik celurit pelaku mengalami luka di bagian tangan. Pelaku yang panik langsung berlari keluar menghampirirkannya tanpa membawa hasil kejahatan apapun. Korban melawan? Iya. Terus? Langsung tarik-tarikan. Iya, tarik-tarik selurit. Korban luka? Iya, luka. Setelah itu korban teriak-teriak? Tak tolong, teriak maling, langsung kabur. Pelakunya. Polisi sudah mendapat laporan ini dan mendatangi minimarket untuk memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan saksi. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, untuk CSI RTV. Terima kasih.